Terima kasih masih bersama kami, Pemirsa Paca Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak, khususnya Biosolar. Perusahaan otobus merencanakan kenaikan harga tarif dasar yang baru. Untuk harga tiket nantinya, akan naik 15% menyesuaikan kebutuhan permintaan masyarakat. Dampak kenaikan bahan bakar minyak Biosolar, perusahaan otobus antar lintas Sumatera, yang berada di jalan sisi Ngamangaraja, Kota Medan, terlihat masih mengalami aktivitas penumpang seperti biasa. Paca harga BBM resmi diumumkan oleh Presiden Jokowi naik pada Sabtu lalu. Sejumlah perusahaan otobus di Kota Medan mengalami efek langsung dari kenaikan harga BBM tersebut. Daftar penyesuaian tarif angkutan PT ALS, yakni untuk Medan Padang, Rp235.000, Medan Pekanbaru, Rp185.000, Medan Palembang, Rp395.000, dan Medan Jakarta, Rp550.000. Artinya, saat ini belum mengalami kenaikan dan masih dalam proses penghitungan untuk besaran naiknya. Untuk harga BBM terkhusus Biosolar, awalnya Rp5.150 per liter, dan kini menjadi Rp6.800 per liter. Karena mayoritas bus di Indonesia masih menggunakan mesin diesel, dan masih menggunakan solar sebagai bahan bakar. Ada kenaikan sekitar 15 persen, namun di dalam hal penggunaan superfat, dan juga yang namanya ban juga, itu berpengaruh. Pasti ada kenaikan, namun kami sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakatnya. Dengan kenaikan harga BBM tersebut, diharapkan pemerintah dapat memastikan kondisi kelangkaan minyak di sejumlah SPBU yang ada di kota Medan. Eko Endriawan melaporkan dari Medan, untuk Evarina TV.